Tim pelestarian cagar budaya menemukan diduga benda cagar budaya saat tengah melakukan penggeledahan perahu tambang ilegal di desa Suakandis, kecamatan Kumpe, Kabupaten Muarajambi. Pada patroli tersebut, tim berhasil menemukan diduga puluhan objek benda cagar budaya seperti uang koin, keramik, dan lainnya di dalam perahu yang digunakan untuk tambang ilegal tersebut. Saat tim pelestarian cagar budaya sampai di desa Suakandis, kecamatan Kumpe, Muarajambi, petugas tidak menemukan adanya aktivitas tambang ilegal. Diduga informasi patroli ini telah bocor terlebih dahulu. Meski demikian, petugas kemudian melakukan penggeledahan pada perahu yang digunakan untuk aktivitas tambang ilegal tersebut. Saat melakukan penggeledahan, petugas yang terdiri dari Dinas Pendidikan dan Dinas Lingkungan Hidup Muarajambi berhasil menemukan mangkuk keramik, koin, dan beberapa pernak-pernik yang diduga merupakan peninggalan benda sejarah di sejumlah perahu tambang ilegal tersebut. Sekdam Muarajambi bersama Pabung sebelumnya telah melakukan sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat sekitar bahwa dilarang untuk melakukan tambang benda objek cagar budaya. Namun bukan malah mengurangi, tapi malah semakin banyak dan marah oknum yang melakukan penambangan. Terkait hal ini, Sekda mengatakan tim pelestarian cagar budaya Muarajambi akan bertindak tegas dengan melakukan pemberhentian tambang ilegal serta menggeledah sejumlah perahu yang digunakan untuk melakukan kegiatan tambang ilegal benda objek cagar budaya. Tim pelestarian objek diduga cagar budaya Muarajambi memastikan tindak lanjut dari sosialisasi yang sudah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu. Di hari ini ternyata setelah kita melakukan sosialisasi bukannya berkurang, tapi makin marah. Dan ini dibuktikan tadi dengan kita menemukan bukti-bukti benda objek diduga cagar budaya itu. Melakukan hal yang berlalu? Ya, sebenarnya ada sebagian lah, sebagian dari masyarakat yang memang terlibat di situ dan melakukan aktivitas itu yang sebenarnya menggeraknya orang-orang dari luar. Masyarakat ini dibatang di situ. Dari patroli tersebut, penemuan benda objek cagar budaya ini kemudian disita oleh tim pelestarian yang terdiri dan telah diberikan kepada Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jambi untuk diidentifikasi. Barang-barang tadi, objek diduga cagar budaya, kita identifikasi dulu di kantor. Kita ada tim khusus untuk diidentifikasi barang-barang itu. Jadi, apa itu apa kita identifikasi di kantor dulu. Nanti barang itu kita identifikasi di Balai Pelestarian Kebudayaan Belaya.